Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin Di atas itu ada review, tes akursi, cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk di bulan kali ini saya akan merekomendasi untuk 2 senapan angin yang ada di depan saya dan juga ada di belakang saya Nanti kita akan melakukan spek-spek 2 senapan angin ini Dan sebetulnya merekomendasi untuk senapan anginnya, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja, saya selalu dirantakan resikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya, amin Ininya saya doakan semoga kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian juga penonton spek-speknya dan juga penonton senapan anginnya Kalian wajib menonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, kita mulai saja untuk mereview senapan angin yang ada di depan saya Jika saya sudah ada senapan angin predator barakuda Kita akan ulas dari senapan anginnya dari ujung laras sampai ujung popornya Kita ulas dari bagian larasnya terlebih dahulu ya Untuk rasnya ini menggunakan laras bahasa simple, apa yang sudah dilengkapi dengan serombong juga Untuk disini ada dobel serombong yang berwarna merah, ini nama serombong dan juga yang di bagian luar yang berwarna hitam namanya juga serombong Jadi ini ada dobel serombong Untuk serombongnya ordernya itu 22, untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm, untuk alurnya itu alur 12, ordernya 14 Dan di ujungnya sini itu ada bagian penutup laras ya, karena setiap senapan angin itu pastinya ada penutup larasnya Untuk penutup laras ini sebagai variasi, tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian suka yang saksinya, tapi kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam Untuk bagian bawahnya laras itu ada bagian tabung, disini tabungnya menggunakan tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan tabung gas M, tapi disini menggunakan tabung Venom 500 cc Dan bagian tabung disini sudah ada barak udanya juga Dan untuk di antara laras dan tabung sudah ada bagian satu cincin laras dan juga di bagian sini namanya bagian cincin laras Untuk fungsinya sebagai kalian memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya kalau sudah ada cincin laras, pasti aman banget, pasti tidak akan goyang-goyang Misalnya kalau disini tidak ada cincin laras, pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu, pasti tidak akan tetap sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya gitu Oke kita berbiasa ke bagian pengisian anginnya Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini kuper sehingga tidak perlu kuper tambahan lagi ya Untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa pompanya dengan kompa kompresor juga Tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu ya Untuk bagian manometernya, untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin Untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Misalnya kalau angin sudah mencapai 1000 itu buruan, kalian isi jangan sampai dianolkan Intinya ada senapan angin kalian itu pastinya tetap awet, tetap punya tidak mudah bojok juga Makanya secara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan gitu ya Intinya ada senapan angin kalian itu pastinya awet banget dan tetap punya tidak mudah bojok juga Makanya jangan sampai di nolkan atau dilebihkan gitu Untuk bagian cember, cember sini menggunakan cember dural seri 6 semisiensi Untuk senapan angin T, dator, barak kuda ini masih menggunakan seri 6 yang belum full CNC Untuk datasi cember itu ada bagian lemontik atau penaruh teleskopnya juga Intinya kalau kalian menaruh teleskopnya ada di atasnya cember ada di sebelah sini gitu Untuk bagian pengisian yang perlunya, untuk pengisiannya ada di tengah tengah cember ada di bagian sini Untuk pengisiannya itu menggunakan dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya Ada dua pengisian dan kalau kalian isi itu sesuai dengan selera kalian Karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shoot Jika kalian ingin yang magazine bisa diisi dengan magazine, kalau juga yang magazine bisa diganti dengan single set aja Karena ada dua pengisian yang kalian bisa pilih untuk salah satu pengisiannya gitu Untuk bagian tarikan, untuk tarikannya ada di sebelah cember sini ya Karena setiap senapan angin untuk bagian tarikan pasti ada di sampingnya cember Untuk tarikannya di sini menggunakan tarikan seat lever bukan lagi menggunakan tarikan gede Tapi di sini sudah menggunakan tarikan model yaitu tarikan seat lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever tuasnya enteng banget dan tuasnya ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu Oke kita bahas ke bagian bawahnya senapan angin Untuk bagian triggernya, triggernya ini menggunakan trigger mag ya Bukan menggunakan trigger mag, tapi di sini menggunakan trigger mag Karena senapan angin itu ada dua trigger yaitu trigger mag dan juga ada trigger mag Tapi kalau senapan angin predator barang kuda ini sudah menggunakan trigger mag dan dukti aset trigger Pastinya ada bagian safe trigger atau pengaman picunya Yang funginya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memocet pengaman picu atau safe trigger Intinya agar aman dan dukti aset tidak dipakai untuk sembarang orang gitu Untuk di sini juga ada bagian hand gripnya atau pegangannya untuk hand gripnya di sini menggunakan hand grip yang ori sehingga Saat kalian pegang untuk tangan kalian licin itu tidak akan meleset karena di sini menggunakan hand grip yang ori sehingga tidak akan meleset Tidak akan meleset kalau kalian pegang ketika tangan kalian licin gitu ya Untuk bagian strength powernya, strength powernya itu ada di dalamnya sini Untuk strength powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar Semisal kayak baby, piawa dan lain sebagainya Intinya bulan besar yang berkaki empat Kalau yang small game itu baru yang bulan kecil semisal kayak burung, tupai dan lain sebagainya juga Intinya kalau kalian menggunakan stand power jangan sampai kebalik Yang big game yang besar dan small game itu yang kecil gitu ya Oke kita bas ke bagian popornya Popornya di sini memang menggunakan popor maju mundur yang mudah banget Untuk diatur sesuai selera kalian karena bisa dimaju mundurkan ya Untuk di belakangnya popornya ada bagian sand dan bahu yang terbuat dari karet punta Sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian digunakan untuk bersender di bahu kalian gitu Oke hari sudah kita bas ke spek-spek senapan angin predator bala kuda ini Sekarang kita bas ke bagian harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin predator bala kuda ini harganya cuma 4.300.000 saja Dan pasti sudah berangkin di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah Yaitu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT juga Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini pasti sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan Di antara itu ada tas, talisan, gantungan, puru-puru, tas, magazine, pedam dan juga ada STKSnya juga Untuknya bonusnya banyak banget cepat-cepat daurit jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya Dan untuk promo disini itu ada promo ya untuk beli senapan angin gratis senapan angin Dan untuk senapan angin itu ada 2 varian yaitu ada SAV AC dan juga ada SAV INOVA Kalau yang SAV AC itu bentuknya itu kayak yang ada sini ya Ini namanya untuk senapan angin SAV AC Kalau yang SAV INOVA kayak yang di bagian bawahnya sini Kalian bisa pilih itu salah satu senapan tersebut Tapi kalian bisa pilih untuk bonus-bonus lainnya juga Itu ada telepompa dan ada tripodnya juga Kalian bisa pilih untuk salah satu bonus tersebut Dan cepat-cepat daurit jangan sampai kehabisan untuk promo-promonya dan juga tidak kehabisan untuk senapan anginnya gitu Untuk senapan anginnya predator baranguda kita sudah bahas spek-speknya dan juga sudah bahas untuk harganya dan juga bonus-bonusnya Kita lanjut ke senapan angin yang kedua Oke kita lanjut ke senapan angin yang kedua itu ada senapan angin bocah bulu Kita akan ulas untuk dari spek-speknya dari bagian penutupannya sampai ujung popornya Kita bahas dari bagian rasnya terlebih dahulu Untuk rasnya ini untuk panjang rasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya 12, OD-nya 14 Untuk popornya ini sudah, untuk rasnya ini sudah dilengkapi dengan 2 serambang Untuk OD-nya itu 22 Dan untuk di ujung laras itu ada bagian penutup larasnya Karena di senapan angin pasti ada bagian penutup larasnya Untuk penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian juga bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu Untuk bagian tabungnya, tabungnya disini menggunakan tabung venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM Tapi disini menggunakan tabung venom 500 cc Dan untuk di antara ras dan tabung sudah dilengkapi dengan 1 cincin rasa juga Untuk bagian cincin rasa ada di tengah-tengahnya laras dengan tabung Untuk cincin rasa itu sebagai memperkuat atau memperikat antara ras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya Misalkan kalau disini tidak ada cincin laras itu pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya gitu Untuk bagian pengisian angin Pengisian angin itu ada di sebelah sini Untuk pengisiannya ini sudah menggunakan mini kukul Sehingga tidak perlu kukul tambahan lagi Untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga Tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu ya Untuk bagian manometernya untuk manometernya itu ada di bagian sebelahnya Kebalikan dari pengisian anginnya Untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000 itu buru yang kalian isi Jangan sampai dienolkan Intinya agar senapan angin kalian pasti tetap awet dan tetap punya tidak mudah bocor juga Intinya secara aja jangan sampai dienolkan apalagi dienolkan Senapan angin kalian pasti tetap awet Untuk kapasitas angin yang tidak mudah bocor juga gitu Kalian jangan sampai dienolkan apalagi dilebihkan gitu Kita lanjut ke bagian chambernya Untuk chambernya disini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Untuk senapan angin blubub ini masih menggunakan seri 6 belum full CNC ya Masih menggunakan semi CNC Dan bagian situ ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian puru Untuk pengisiannya itu ada di tengahnya chamber sini Intinya senap di setiap senapan angin Untuk bagian pengisian puru pasti ada di tengah-tengahnya chamber Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Kalau kalian isi itu sesuai dengan selera kalian Karena ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit Jika kalian ingin yang magazine bisa diisi dengan magazine Tapi kalau kalian tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single suit saja Karena ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suit Yang kebalik yang big game yang besar dan single game itu yang kecil gitu Untuk bagian tarikannya Untuk tarikannya ini Untuk tarikannya itu ada di bagian sebelahnya chamber Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan ideal Karena disini sudah menggunakan tarikan modern yaitu tarikan seat lever Sehingga itu lebih mudah banget dan pasnya enteng banget saat kalian gunakan untuk buat buru Karena disini sudah menggunakan tarikan seat lever gitu ya Untuk di bagian bawahnya sini itu ada bagian triggernya Untuk triggernya ini menggunakan triggernya Kalau biasanya itu ada di Untuk di bagian triggernya itu biasanya ada di sebelah sini Kalau ini ada di sebelah sini ya Untuk triggernya ini menggunakan triggermek Bukan lagi menggunakan triggermek Untuk triggermek Untuk di atas triggernya Pastinya ada bagian safe triggernya Atau pengaman picunya Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Intinya kalau kalian sedikit lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memocot pengaman picu atau safe triggernya saja Intinya agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang gitu Untuk bagian popornya disini menggunakan popor kayu Yang terbuat dari bahan kayu mali sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah Intinya kalau pembacaannya dari bahan kayu mali Pastinya awet banget dan pasnya tidak mudah patah Dan di belakangnya disini ada bagian sandian bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan Untuk berhentian di bahu kalian Intinya akan cempat banget kalau kalian gunakan untuk berhentian di bahu kalian Karena pembacaannya itu dari karet mentah gitu Oke lanjutnya kita berikut ke spek-spek senapan angin bocah bulup ini Sekarang kita lanjut ke senap ke harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin ini harganya cuma 3.900.000 saja Dan itu sudah masuk free angker di seluruh resa kecuali 3 milan Yaitu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini Kalian sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan Di atasnya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, dan juga ada STKS nya juga Intinya bonusnya itu banyak banget Kalian sudah mendapatkan senapan angin ya Papua ini juga mendapatkan bonus-bonusnya yang banyak banget Cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya Dan untuk promo disini itu ada promo beli senapan angin gratis senapan angin Dan untuk senapan angin itu ada 2 varian Itu ada SAF Asset dan juga ada SAF Innova Kalian itu bisa pilih untuk salah satu senapan angin tersebut Tapi kalau kalian tidak minat dengan senapan anginnya Kalian itu juga bisa pilih untuk bonus-bonus lainnya Kalian itu bisa pilih untuk bonus-bonus lainnya Itu ada Teletriport dan juga ada Pompanya juga Kalian itu bisa pilih untuk salah satu bonusnya Ini ada 2 varian senapan angin dan juga ada bonus lainnya juga Intinya bonusnya itu banyak banget, cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan promonya Dan juga juga pilih untuk senapan anginnya juga Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin Kalian juga hubungi nomor yang ada di bawah ini Kalau tidak di bawah ini hubungi nomor admin saja Untuk cara pembayarannya ada 2 cara Ada cara COD dan cara tersuruh atau bayar di tempat Untuk cara COD pasti gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa digunakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk data trans, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke, terus sedikit rekomendasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like untuk kritik yang sekarang Bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya Dea Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!